Ya inilah bentuk kantong bobok jas nanti yang akan saya bikin tutorialnya Bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Agar setiap kali saya upload video, Anda jadi orang pertama yang menonton videonya Terima kasih Pertama-tama kita siapkan bahan dengan lebar sekitar 16 cm dan panjang sekitar 20 cm Setelah itu kita kasih trikot atau kubner Setelah itu kita gosok Nah setelah digosok dan trempelin kubner atau trikot dari ujung sini Kita bikin 1,5 mm lewat lebih 2 mm Ini sama 1,5 mm lewat 2 mm Ini juga sama Kita garis Satu, dua, tiga garis Setelah itu kita akan bikin kantong bobok jasnya lebar 11 cm Nah setelah digaris lalu kita lipat tengahnya seperti ini Setelah itu kita jahit sini dan sini Sebelahnya juga dijahit Nah setelah dijahit disini Lalu kita cekris saja disini Kita gunting, kita kecilin kampungnya Nah di ujung sini Kita cekris nih jangan sampai kelewatan Nah disitu Sama yang sebelah sini juga Kita cekris Nah seperti ini Lalu setelah itu kita balik Nah setelah dibalik titiknya seperti ini Nah setelah dibalik seperti ini Terus kita jahit bagian sininya nih Mengikutin garis ini Mengikutin garis ini Lalu kita tempelin di bagian Badan yang mau kita bikin kantong Bobok jasnya Lalu kita jahit nih disini Nah langkah selanjutnya yaitu Kita siapkan bahan sama lebarnya seperti ini Dan panjangnya juga sama Lalu kita letakkan di atas sini Ya disini nih Ini mentokin kesini seperti ini Nah seperti ini Lalu kita jahit Ini tadi lebarnya 1,5 Lebih 2 menit Lalu kita jahitnya Sekitar 1,5 aja Jangan disamain Agak lebih kecil ya 1,5 Dan jaraknya Jangan pas seperti ini Dimasukin kesini Sekitar setengah senti Sama disini juga Kita masukin ke dalam sini Sekitar setengah senti Lalu kita jahit Nah setelah dijahit Seperti ini Lalu Tengahnya kita cekris Ya tengahnya ini Lalu di ujungnya sini Jangan sampai melewati garis Lalu sebelahnya juga Yang bagian atas Lalu sebelah sini juga Sama ini pojoknya Jangan sampai Lewat dari pojokan Nah setelah dicekris Lalu kita balik Nah setelah dibalik Jadinya akan seperti ini Nah setelah dibalik Seperti ini Lalu bagian ini Bagian bawah ini Lalu kita pecah Seperti ini Lalu yang bagian ini Kita masukin Kesini Nah seperti ini Lalu setelah itu Kita jahit Ini bagian sininya Dari ujung pojok ini Nah setelah itu Jadinya akan seperti ini Lalu kita Ini Yang cekirisan ini Kita masukin Ke bagian dalam sini Ini Lalu kita Jahit Sininya nih Ya Dari atas Nah yang sebelahnya Juga sama Kita jahit Nah jadinya Seperti ini Lalu bagian dalam ini Nah sampingnya kita jahit Acah ini disini Samping bawah Nah setelah itu Kita setrika Biar api Ya inilah Kantong bobok Jad yang tadi Sudah saya bikin Tutorialnya Ini bagian luar Nah ini bagian dalam Seperti ini Tuh Ini bagian atas Ini bagian dalamnya Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk menonton Video-video Saya yang lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video